Halo, Pak Kampar Pemirsa Selompari TV. Senang sekali, saya Iqbal kembali hadir dalam program Up to Date, berikan info terkini. Dan seperti biasa, Pemirsa, kami akan memberikan informasi-informasi yang begitu menarik dan pastinya Up to Date untuk kita dengar bersama. Dan Pemirsa di rumah, hari ini Up to Date akan mengangkat tema yaitu, Libar Sekolah Sampai Kapan? Dan saya sudah bersama nasumber, yaitu Bapak Dr. Haji Tamri MM, Beliau merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggolong Saja Kitas Sapa. Bagaimana kabarnya, Pak Tamri? Alhamdulillah, sehat. Sehat selalu, Pak. Meskipun dalam masa pandemi kita tetap menjaga kesehatan, Pak. Pasti itu. Pak, melihat situasi yang seperti ini tentunya untuk ranah pendidikan begitu, bagaimana ya? Kita merasa ini sangat menyedihkan, misalkan seperti itu, Pak, dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, yang kita tahu tentunya, pembelajaran secara daring ini kan telah direncanakan dan ini sudah berlangsung. Kalau boleh tahu, Pak, sampai kapan kira-kira untuk pembelajaran secara daring ini sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pembelajaran piada daring ini sebenarnya itu menyikapi situasi pandemi COVID-19 ini. Baik. Nah kalau ditanya sampai kapan, ya kita menunggu petunjuk dari Kementerian, Kementerian Pendidikan, kapan ini dimulai untuk belajar seperti biasa. Nah kalau analisanya begini, kalau sekiranya pandemi ini masih diperkirakan sampai habis tahun ini, artinya bulan Desember habis, nah kita masih tetap melaksanakan pihak dari ini. Baik. Kalau nanti ada perubahan bahwa begitu cepat perubahan sehingga normal kembali, kita akan mempersiapkan new normal. Baik. Nah kalau menurut kurikulum, masuk tahun ajaran baru itu pada per-13 Juli 2020. Nah ini. Jadi untuk daring, kita tetap melihat situasi COVID-19. Baik. Untuk lubuk linggal, sudah menerapkan ya Pak ya? Untuk lubuk linggal, kita sudah menerapkan. Nah tapi kalau sekarang, kan situasinya anak lagi tidak belajar nih. Jadi tinggal nunggu proses pembagian rapor atau yang kelas akhir itu dia penerima ijazah. Jadi untuk kegiatan di sekolah, kalau sekarang tidak ada kegiatan anak di sekolah. Baik. Proses pembelajaran daring ini sendiri kan ini, Sangat apa ya Pak ya, kita tersuju pada internet, jaringan internet. Bagaimana dengan siswa-siswi yang mungkin berada di daerah-daerah yang mungkin ini tidak terlalu kuat untuk jaringan internetnya Pak? Alhamdulillah untuk kota lubuk linggal, itu katakanlah 90% jaringannya bagus. Baik. Memang ada wilayah-wilayah tertentu yang sekitar 10% yang koneksi jaringannya belum begitu baik. Nah, tinggal masalahnya kesiapan anak. Iya. Karena tidak semua anak memiliki Android. Iya, benar sekali. Nah, ini masalah juga. Tapi untuk secara keseluruhan, Alhamdulillah kita pain-pain aja. Jadi, anak itu bisa ikut serta bersama teman mungkin Pak ya? Iya, memungkinkan itu. Jadi, sekiranya dia tidak mempunyai Android sendiri, dia bisa belajar bersama atau ikut hadir. Jadi, gabung dengan teman. Iya. Nah, kalau juga masih kesulitan, dia bisa langsung berhubungan dengan sekolah. Seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk pemerintah kota lubuk linggal sendiri, apakah kita ada metode lain selain metode online daring ini sendiri Pak? Untuk di kota lubuk linggal, kalau pihak daring kan satu, yang pertama, ya konjugasi antara guru sama siswa melalui daring. Kemudian, ada lagi variasinya melalui acara di televisi Republik Indonesia. Kemudian, satu lagi yang sudah diset oleh kementerian. Jadi, di internet kementerian itu memungkinkan untuk kegiatan belajar seperti itu. Nah, jika masih menemui kesulitan, biasanya guru dia mencari murid yang menemui kesulitan. Jadi, komunikasi langsung dengan guru. Terkadang kalau memungkinkan gurunya datang ke tempat murid atau murid menemui guru. Menemui guru. Waduh. Ini sepertinya banyak suka dan juga duka Pak ya. Dengan proses pembelajaran dari ini sendiri. Saya akan bertanya masalah suka dan duka tapi nanti, ya nanti kita bahas. Dan kita akan kembali lanjutkan. Pemirsa Dirumat kalau bersama kami hanya di up to date berikan info terkini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di up to date berikan info terkini. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Tamri, Kepala Dengan Kata Lebuk Legal. Pak Tamri, dengan adanya proses program pelajaran daring ini sendiri mungkin ada suka dan duka daripada guru. Dewan para guru nih ya di Kota Lebuk Legal. Karena saya rasa pasti ada sisi rindu nih kepada siswa. Begitu juga siswa kepada dewan guru. Jadi mungkin bisa cerita sedikit Pak, suka duka yang di alami pada dewan guru kita nih. Baik, memang semenjak daring ini, pembelajaran anak sama guru kan gak ketemu. Iya. Dari sisi anak sebenarnya mereka rindu. Saya pernah dengar, kapan kami mau ketemu guru. Kangen sama guru kan. Demikian juga guru sebenarnya. Mereka itu kangen juga kicauan dengan murid-murid ini. Walaupun di sekolah mungkin dianggap ribut pada waktu itu. Tapi ketika mereka gak hadir, suara kicauan itu sangat diridukan. Diridukan. Benar sekarang. Nah, tapi di pihak lain sebenarnya ada juga manfaatnya. Kalau selama ini guru ada yang, apalagi guru-guru yang agak gaptek. Nah sekarang mereka gak mau. Bahkan mereka lebih mahir loh ya. Mempersiapkan ini, mereka gak bisa ngelak, bahkan jadi kebutuhan. Jadi mereka lebih paham teknologi. Iya, sekarang mereka pada umumnya sudah mulai memahami itu. Nah tinggal mungkin menambah variasi. Variasi dalam pembelajaran. Baik. Nah, kalau untuk sistem yang seperti apa nih? Yang mungkin sekarang bisa diterapkan pada saat pandemi ini, Pak. Selain sistem dari ini sendiri. Maksudnya untuk variasi-variasi pembelajarannya seperti apa nih? Variasinya seperti ini kan. Kalau yang menonton itu dia bisa pihak WhatsApp. Baik. Nah ini ditambah variasi misalnya melalui aplikasi Zoom. Baik. Atau Tueb seperti itu. Nah tinggal memvariasikan bagaimana pola pengajaran. Nah ini juga perlu kemampuan. Dan sekarang pihak kementerian itu sudah mulai mengajak para guru untuk menambah kemampuan dalam membuat variasi KBM. Dan mungkin juga dari kementerian mungkin ada membuka ruang belajar bersama untuk dengan guru juga seperti itu kali, Pak. Iya. Mereka sudah menawarkan dan ada beberapa kali semacam pelatihan. Pelatihan online. Iya. Untuk membuat variasi. Termasuk juga ada pihak lain yang di luar kementerian menawarkan. Pihak kata-kata, kalau swasta. Baik. Dan ini free. Jadi ada. Ada hikmah semua, Pak. Iya, iya. Di balik pandemi ini sendiri. Jadi hikmahnya seperti itu. Jadi kita juga harus meningkatkan kemampuan. Benar sekali. Untuk penerimaan peserta didik baru. Nah, ini menjadi pertanyaan. Siswa baru yang selama ini mereka ikut orang tuanya diajak mendaftarkan langsung ke sekolah. Dengan adik pandemi ini sendiri, ini bagaimana nih, Pak? Untuk kata lubuk linggau, terutama SMP dan SMA, yang sepertikan itu sudah melalui, terutama sekolah negeri ini ya. Baik. Itu sudah melalui PBDP online. Jadi itu yang kita sudah laksanakan. Iya. Tapi untuk tingkat SD memang ada beberapa sekolah yang belum siap itu. Sebagian sudah melalui PBDP online. Nah, yang belum siap, paksa seperti biasa. Seperti biasa. Dan kalau ini dilaksanakan seperti biasa karena tidak melalui PBDP online, sekolah juga harus memperhatikan protokol kesehatan COVID ini. Baik. Jadi meskipun mereka secara seperti biasa atau manual, yang diantarkan langsung ke bersama orang tua, tapi kita pihak sekolah tidak selalu menyiapkan sesuai protokol ya, Pak? Iya. Kalau untuk sekolah-sekolah di Lubuk Linggo, apakah semuanya sudah sesuai protokol ya, Pak? Kami beberapa minggu yang lalu sama-sama Pak Wali juga meninjau. Beberapa sekolah yang kami tinjau, mereka sudah siap. Sudah menyiapkan alat cuci tangan. Baik. Terus jarak meja ke meja itu sudah mulai diatur. Jadi kalau dia dimasukkan ke dalam kelep, itu sudah dikondisikan jarak antara satu dengan lain itu. Dan kalau hasil sembuh linggo, saya kira sudah siap untuk seperti itu. Nah, masalah cuci tangan sebenarnya di sekolah ini, itu sudah terbiasa cuci tangan. Iya. Jadi bukan suatu hal yang baru. Iya, benar sekali. Tinggal untuk sekarang itu lebih intens atau dimaksimalkan lagi. Nah, jadi untuk Lubuk Linggo siap untuk seperti itu. Wah. Nah, kalau untuk ruang belajar ya Pak, yang saya dengar, dengan epidemi ini tempat duduk mereka kan terbagi. Yang selama ini satu kelas mungkin bisa berisi 30-an orang. Nah, dengan adanya pandemi ini sendiri, apakah kita melakukan social distancing seperti itu di ruang belajar? Iya. Jadi harus itu di ruang belajar, mulai tempat anak duduk dan mejanya itu sudah dikondisikan, supaya ada distancing. Baik. Kalau kita perkirakan itu antara satu sampai satu setengah, bisa satu setengah rata-rata jarak anak ke anak. Nah, jadi kalau anak 30, kita perkirakan itu 15 lah. 15. Nah, jadi kalau hari ini dia masuk, nah sisanya ya terpaksa dikasih pula bahan untuk belajar di rumah. Baik. Nah, demikian juga misalnya pada waktu dia datang ke sekolah, itu mulai masuk, itu mulai kita atur. Mungkin dibuat tanda untuk jarak ketika dia ingin masuk ke kelas, termasuk juga masuk sekolah, biasanya kita sudah menyiapkan itu dengan disambut oleh guru dengan menggunakan alat pengukur. Alat pengukur panas itu. Termogan. Yes. Termogan. Jadi untuk nantinya, mungkin saat ini kita masih dalam posisi libur ya Pak, libur sekolah. Kemungkinan besar nanti di bulan Juli, kita akan melakukan masuk sekolah, dan ini mungkin sudah new normal, mereka harus kembali aktif belajar, bertemu diwan guru. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, untuk proses pembelajaran nantinya, bagaimana nih Pak? Apakah mereka akan masuk seperti jam biasa, atau dibagi jam, atau seperti apa? Kalau sekiranya nanti new normal ini kita berlakukan, karena ini kan kita baru mempersiapkan new normal. Mempersiapkan, baik. Anak kan dia kemungkinan besar ini paling separuh ya, terus mulai dia masuk kita atur, jadi kita juga dalam pengajaran sudah punya pola kan. Karena anak sebagian ada di dalam, artinya masuk ke hari itu, yang sisanya kemungkinan dia ada di rumah. Belajar di rumah. Nah, kalau pelajar di rumah dia mendapat tugas khusus seperti itu. Jadi tetap ada ya Pak ya, jadi bukan diliburkan seperti itu Pak. Jadi mereka tetap belajar, cuma terbagi untuk tempatnya. Nah, dengan adanya, kemarin ada pemberitaan bahasanya, sekolah, apa ya, anak-anak ketika kemarin ada rencana untuk masuk kembali, ternyata masih belum bisa, tetap belajar di rumah. Ini kan menulai pro kontra ya Pak ya. Ada yang bilang, ini diliburkan lah. Bagaimana menurutkan Bapak? Padahal itu bukan diliburkan yang saya dengar, itu hanya belajar di rumah. Tapi ada yang beranggapan, mengapa sih harus diliburkan lagi seperti itu? Ini bagaimana Pak? Segala sesuatunya ini sebenarnya demi keselamatan anak dan para guru. Sesuai dengan protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19. Jadi kita untuk menjaga itu, jadi jika memang tidak sangat diperlukan mereka hadir di sekolah, ya cukup di rumah. Di rumah saja. Mudah-mudahan dengan ini, ya kita menjaga kesehatan kita bersama, khususnya siswa yang kita lebih utamakan. Baik. Nah, memang ada yang anggapkan sekolah-sekolah-sekolah libur. Iya, benar. Libur itu, dia tidak hadir di sekolah. Tapi dia tetap belajar. Belajar di rumah. Nah, ketika belajar di rumah, ini perlu kerjasama dengan orang-orang. Memang ini sesuatu yang baru kan? Iya. Memang kami merasakannya belum maksimal. Karena ini sesuatu yang baru. Tapi kita tetap belajar. Baik. Kita akan tingkatkan ke depan. Nah, dan kita sih berharap Pak ya, di bulan Juli mendatang, di tahun ajaran baru, kita dapat belajar seperti biasa. Mungkin para anak-anak atau mungkin siswa yang sudah rindu bersama Dewan Guru. Insya Allah kita berdoa bersama. Semoga pandemi ini tetap, apa maksudnya, cepat selesai. Tidak ada lagi namanya COVID-19. Baik, setelah kita akan masuk ke segmen ketiga. Kita akan lanjutkan kembali Pak Tamri. Untuk berusaha di rumah, tetap bersama kami hanya di UpToDate. Berikan info terkini. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di UpToDate. Dan kita masuk ke segmen ketiga Pak Tamri. Di segmen ketiga ini, apa ya, aduh. Saya tuh berharap ada segmen keempat, segmen kelima. Masih banyak yang harus saya tanyakan tentunya. Tapi karena kita hanya tiga segmen hari ini, Pak Tamri seperti biasa, di segmen ketiga, kita mempersilahkan untuk melalui sumber kita. Mungkin untuk memberikan harapan untuk ke depan di dunia pendidikan Pak Tabu Linggal, di pandemi COVID-19 ini. Dan juga mungkin ada informasi-informasi terupdate nih, yang harus disampaikan kepada masyarakat. Pak Tamri, silakan Pak Tamri. Baik, harapan kita pandemi ini segera selesai. Kita berharap juga new normal ini segera diperlakukan. Baik. Tapi kalaupun ini belum bisa, ya kita tetap belajar melalui darimu. Nah, saya berharap kepada rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan guru, untuk memper, apa isi, menambah lagi kemampuan, skill kita dalam pemanfaatan ilmu teknologi ini. Terutama yang berkaitan dengan kabin yang kita ketika naksanakan dari. Kemudian kepada orang tua murid atau wali murid, kita berharap kerjasama untuk memperhatikan anak kita ketika jam-jam darim itu dilakukan. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini akan terlaksana dengan baik dan ini tentu saja akan meningkatkan kualitas anak-anak kita. Kalau sekiranya nanti new normal diperlakukan, ya kita berharap juga sekolah untuk mempersiapkan segala sesuatu hal yang berkegiatan masuknya siswa ke lingkungan sekolah nanti. Untuk menjaga keselamatannya. Terakhir, apapun situasinya, kita berharap terutama siswa dan guru tetap memperhatikan jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker. dan selain itu berdoa kepada Allah SWT. Amin. Baik. Terima kasih untuk Pak Tamri atas informasi dan juga himbawannya kita semua. Dan insya Allah sesuatu lagi di bulan Juli kita akan melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Amin. Dan semoga saja kita tidak melalaikan ya Pak ya apa saja dia protokol ini sendiri nantinya. Baik. Permisi rumah itu tadi bincang santai kami bersama Bapak Dr. Haji Tamri MM dan berpengepala jenis pendidikan Fatal Lubuk Linggau dan semoga apa yang telah disampaikan tadi sangat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih menambah bawasan untuk kita semua juga. Dan saya Iqbal berserta narasumber pembelajaran untuk diri tetap terus saksikan up to date berikan info terkening hanya di Silampari TV. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton!